Halo semua, nama aku Rindu. Hari ini saya akan membahas tutorial tentang cara merekam layar dengan aplikasi Xrecorder. Oke, kita mulai. Pertama, kita download Xrecorder-nya terlebih dahulu. Sudah tau kan? Kalau di Android tinggal buka Playstore dan ketik Xrecorder. Nah, dan saya sudah ketik dan download. Sekarang kita buka. Sesudah itu, kita klik tombol yang ada gambar pensil di bawah. Di situ ada edit video, edit foto, menggabungkan video dan foto, dan transfer file. Berikutnya, untuk pengaturan dari Xrecorder-nya, kita klik pengaturan. Resolute. Jika kita mempunyai kualitas handphone yang bagus, bisa memakai resolusi 1080 atau 720. Untuk yang biasa cukup 480, supaya kecepatannya bisa cepat. Untuk kualitas video, bisa dipilih auto. FPS, bila dipilih lebih tinggi, berarti video lebih halus. Pilih auto saja. Orientasi. Bisa kita pilih landscape atau portrait. Klik rekam audio jika kita akan merekam audio. Lokasi penyimpanan bisa kita pilih internal maupun eksternal. Berikutnya adalah pengaturan kontrol. Mode perekaman bisa kita pilih mode normal atau mode kerja. Untuk penghitungan mundur, kita set 3 second sebagai persiapan kita. Ini saya sudah set. Untuk menyembunyikan jendela rekam saat merekam, kita klik sembunyikan jendela rekam. Bila kita ingin tetap merekam saat layar mati, kita centang terus merekam saat layar mati. Berikutnya adalah alat perekamannya. Di dalam alatnya ada 3 fitur, yaitu tangkapan layar, kamera, dan kuas. Tangkapan layar untuk mengambil gambar dari ponsel. Di situ kita bisa centang untuk menggunakan tangkapan layar. Kamera adalah untuk kamera tambahan. Selain kita mengambil gambar layar ponsel kita, kita juga bisa mengambil gambar pemiliknya atau kita sendiri bisa terlihat di dalam kamera layar itu sendiri. Seperti gambar saya saat ini. Dan fitur yang ketiga adalah fitur kuas. Nah, fitur ini digunakan seperti untuk menggambar maupun menulis. Dan jika ingin langsung merekam layar, klik tombol merah yang ada di tengah atau di bawah. Dan saya sudah rekam. Dan saya akan menunjukkan materi tentang pencegahan corona yang sudah saya buat, eh, upload. Untuk mencoba aplikasi X-Recorder yang tadi saya bahas. Oke. Ini. Nah, ini ada 22 page. Dan kita baca. Gejala infeksi virus corona. Adalah demam, kelelahan otot, dan nyeri otot. Batu kering, diare atau mual, Satu atau dua hari sebelumnya. Ada yang mengalami kesulitan bernafas. Biasanya terjadi pada mereka yang berusia lanjut. Atau memiliki riwayat penyakit yang lain. 15% pasien mengalami sindrom gengguan pernafasan akut. Saat ini terjadi cairan memenuhi paru-paru dan bisa berakibat fatal. Pasien yang kondisinya memburuk akan dibawa ke ICU. Mengalami gangguan pada perut dan kehilangan nafsu makan. Pada rentang waktu ini, jika kondisi imunitas memburuk, maka dapat menyebabkan pasien meninggal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. selamat menikmati. Selamat menikmati.